Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat hasanah yang dimuliakan Allah? Mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan Allah SWT Oh iya sahabat, kita tidak terasa sudah menjalankan puasa Ramadan kurang lebih 3 minggu lamanya Alhamdulillah dari teman-teman semuanya sudah bisa mengikuti puasa dengan nyaman, tenang dan yang pasti dengan semangat ya Nah teman-teman, disini Usyesi mau membahas mengenai 9 golongan orang-orang yang boleh meninggalkan puasa di bulan Ramadan Apa saja sih kategori 9 orang tersebut? Usyesi disini mengambil dari pernyataan dari Buya Yahya Yang menyatakan bahwa ada 9 orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan Akan tetapi harus membayarnya di hari lain atau dengan membayar fit ya Yang pertama nih teman-teman Anak kecil Nah anak kecil disini merupakan anak yang belum balik Nah jadi teman-teman Balik ataupun anak kecil Anak yang belum balik itu diperbolehkan tidak berpuasa Dan tidak diwajibkan untuk membayar di hari lain Ataupun tidak diwajibkan membayar fit ya Jadi kalau misalkan mempunyai adik kecil Adiknya masih paut Misalkan tidak berpuasa Jangan ikuti pautan tidak puasa ya teman-teman ya Nah kategori yang kedua Yaitu orang yang dalam gangguan kejuaan Atau bisa disebut dengan orang gila Nah disini apabila gilanya disengaja Berarti orang tersebut wajib membayar puasa di hari lain Apabila gilanya memang murni Karena dia memang gila Berarti tidak diwajibkan untuk membayar puasa di hari lain Ataupun fit ya Untuk kategori yang ketiga Adalah orang yang sakit Nah sakit ini ternyata boleh tidak berpuasa Apabila puasa nanti Kemungkinan akan bertambah sakit Atau membuat sakitnya lebih parah atau seperti apa Makanya diperbolehkan sama Allah untuk tidak berpuasa Akan tetapi diganti di hari lain Ataupun membayar fit ya Nah kategori mengganti di hari lain adalah Sakit yang bisa sembuh Jadi sakit yang sekiranya masih bisa sembuh Diharapkan membayar puasa di hari kemudian Tetapi Kalau sakitnya parah Dan kemungkinan tidak bisa sembuh Berarti diwajibkan untuk membayar fit ya Kategori yang keempat adalah Orang yang sudah tua Atau orang yang lanjut usia Dimana beliau sudah tidak kuat lagi untuk berpuasa Nah diharapkan orang tersebut untuk membayar fit ya Misalkan nenek-nenek Kakek-kakek yang memang sudah renta Kemungkinan sudah tidak kuat menahan lapar Ataupun haus dan sebagainya Maka diperbolehkan untuk membayar fit ya Kemudian yang kelima adalah Orang yang berpergian jauh Nah orang yang berpergian jauh pun Ada kategorinya ya teman-teman Paling minimal adalah Perjalanan sejauh 84 koheter Baru diperbolehkan untuk tidak berpuasa Tetapi Seandainya orang tersebut kuat Untuk menjalankan ibadah puasa Meskipun dia sedang berperjalanan jauh Maka indahnya lebih baik untuk berpuasa Apabila tidak kuat berpuasa Jadi bagaimana teman-teman Membayar di hari lalu Itu ya Jadi jangan punya niatan dari rumah Bahwa aku tidak puasa Karena mau berpergian jauh Tetapi pergi dulu Kira-kira berpuasa dulu Sampai di tengah jalan bagian dulu Apabila tidak kuat Sedaiknya langsung Dibuka Karena itu penjaga keselamatan Kategori yang ke-6 dan ke-7 adalah Wanita hamil dan menyusui Nah wanita hamil ini Terkadang ada yang tidak kuat Untuk melaksanakan ibadah puasa Maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa Akan tetapi Orang hamil tersebut Harus membayarkannya Dengan beberapa kategori Yang pertama Apabila khawatir akan dirinya sendiri Lebih baik untuk mengkodok Atau mengganti di hari lain Dan apabila khawatir akan dirinya sendiri Dan bayinya Lebih baik untuk mengkodoknya juga Dan Apabila khawatir akan bayinya saja Jadi khawatir kepada janinnya saja Seperti itu ya Berarti diharapkan untuk mengkodok dan mengkodok Atau membayar Nah teman-teman Untuk kategori yang ketujuh pun sama Untuk wanita yang sedang menyusui pun Kategorinya sama dengan wanita yang hamil tadi Yang terakhir adalah Yang kedelapan adalah wanita yang sedang baik Atau menstruasi Nah apabila wanita yang menstruasi ini berpuasa Maka malah berpuasa Maka wanita yang sedang baik Sebaiknya diwajibkan untuk membayar di karyakitai Sejumlah hari yang dia tinggalkan ya Kemudian yang terakhir yaitu wanita yang sedang nikah Wanita nikah ini adalah wanita yang setelah melahirkan Jadi masih dalam keadaan mengeluarkan darah kotor Seperti itu ya Jadi wanita tersebut harus mengganti di hari lain sejumlah hari yang ditinggal Nah demikian teman-teman khasanah yang dimuliakan Allah Sekarang kita sudah tahu ya Kira-kira sudah berapa hari kita tidak berpuasa Ada yang sudah tekan atau belum Nah kalau sudah batal Berapa hari kita batal Maka sejumlah itu pula kita membayar di hari yang lain Itu tadi ya teman-teman khasanah yang dimuliakan Allah Semoga video ini bermanfaat Apabila ada kekeliruan Ustazah mohon di maafkan Dan mungkin bisa kita belajar bersama di hari yang lain Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih